Selamat datang kembali di channel Pornet Trader Di video kali ini saya akan menghasilkan untuk perkembangan pergerakan IASG Dan juga beberapa saham dari sektor finance dulu ya minggu ini Pertama itu BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA Kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, ke delapan BTPS, ke sembilan NISP, ke sepuluh BNGA Dan terakhir Brace, langsung saja ke indeks Indeks hari ini ditutup di harga Rp7.290 menguat tipis 0,03% Tadi lumayan besar ya, dia di high nya berapa tadi? Rp1.333 ya, belum sampai Rp1.350 memang Transaksi sampai saat saya buat video ini ada di Rp9.8 triliun Tutupannya di Rp7.288, diturunin lagi 2 poin Langsung saja ke technicalnya IASG nya, waduh Gagal, ke dalamnya malah doji Kepentok lagi resisten Perkiran saya hari ini memang momentumnya Tiga hari ke depan ya Dia kalau bisa tembus Rp7.350 itu sinyal valid Cuman ya gagal lagi Karena ada yang profit taking Karena mungkin juga belum saatnya Kalau dilihat view lebih pendek Ini ada double bottom mini Dengan neckline di Rp7.350, kalau itu di break memang akan gas-gas ke atas Ya target saya memang bisa potensi bullish di Agustus Tapi kalau kondisi seperti ini Kemungkinan besar Ya skenario nya kan nih support Yang harus dijaga terus Di Rp7.050 Kalaupun ternyata turun dulu ya udahlah Ya, TP-TPin dulu Bapak Ibu yang sudah profit di BKP nya Kalau misalnya nanti lanjut koreksi di bawah Rp7.200 Terus sinyal ke Rp7.050 itu besar Tapi harapan saya memang Minggu ini tiga hari ke depan Tutupannya bisa di atas Rp7.350 Semoga ya Sisa dua hari perdagangan di bulan Juli Kalau ditembus Rp7.300 itu sebenarnya bagus Tapi tetap aja akan bisa ngasih profit Dalam kondisi ISG seperti ini Ada-ada aja saham yang bisa ngasih profit Walaupun tipis-tipis Ya, fokus aja ke portfolio Seperti itu aja untuk ISG Lanjut, saham pertama Ada BBNI yang ditutup di agar Rp5.025 Menguat 0,5% BBNI lagi setwis Tadi juga mau rebound namun gagal Tapi masih bagus Masih bisa di setahan Atau di hot bagi yang punya Yang nyangkut atas hot aja Selama di atas Rp5.000 Kalau misalnya nanti Iya, ISG nya koreksi dalam Kemana sih kira-kira Untuk BBNI Kalau misalnya ISG nya jebol Rp7.200 BBNI itu bisa sampai mungkin ya Rp4.600an Rp4.500an Kalau ISG nya jebol Rp7.150an BBNI itu bisa jebol Rp4.900an Rp4.900an Rp4.800an Tapi kalau misalnya ISG nya ke arah Rp7.000an Di bawah Rp7.100an ISG turun di bawah Rp7.100an BBNI bisa sampai Rp4.600an Rp4.500an Kumpulin Kalau Bapak Ibu yakin Dengan fundamentalnya Dan juga ya sudah turun dalam Kalau pandangan saya Kalaupun ISG crash nantinya Mudah-mudahan ya BBNI gak lebih dari Rp4.500an Koreksinya Jadi kalaupun koreksi 10% Masih ideal Apalagi Bapak Ibu Dapat spare yang jauh Karena kalau misalnya Dia turun 10% lagi Ke Rp4.500an Itu Bapak Ibu Sudah dapat Spare 26% Dari atas ya Yaudah lah 19% lah Anggap aja Bapak Ibu Beli di Rp5.050 Bapak Ibu tuh Dapat sudah spare jauh 19% Dari harga tertingginya Ya itu sudah cukup ideal Ya tinggal Bapak Ibu Bagaimana skenario Bapak Ibu Everest Don aja Sabar menunggu sampai Akhir tahun Untuk BBNI Tapi Kalau besok market Ribbon cukup kuat Ya mudah-mudahan Walaupun candle hari ini Tidak bagus Ya sinyal lemah Tapi kalau misalnya Nantinya ISG besok Ribbon Menarik ya Kita lihat aja besok Nis di level yang Ya minggu ini Atara dia tembus Rp5.200 Atau Jebol Rp5.000 Untuk BBNI Lanjut Sam kedua Ada BMRI Yang ditutup Dagan Rp6.475 Terkoreksi 1,14% Langsung saja Keternikanya BMRI Selama di atas Rp6.400 Masih aman Ya masih sama Gambarannya seperti ini Itu double bottom Dan nge-base Selama ISG Gak jebol Rp7.200 Gak jebol juga BMRI Rp6.000 Ya kasih toleransi Rp6.300 Jadi nge-base atas Resistancenya tuh Ada di Rp6.800 Supportnya ada di Rp6.350 Berarti sekitar Rp450 Ya lumayan lah Dari support Kari Sistensi Kalau dia Jalan minggu ini Anggap aja Beli di harga penutupan Hari ini ya 4% Dan stop lossnya Kalau pakai stop loss Koreksinya Untuk BMRI Itu aja Ya Tapi Kalau saya lihat Bertahan BMRI Di atas Rp6.300 Minggu ini Itu aja Lanjut Ada BBRI Yang ditutup Di agak Rp4.780 Menguat 0,42% Kalau dilihat Datasasi asing Belum dibuka Langsung saja Keterikanya BBRI Kondisi seperti ini Masih aman Naik klan Yang harus dijaga Gap ini nih Rp4.600 Nah itu harus dijaga Kalau itu Gagal dijaga Gagal Pola importan Anal soldernya Kita lihat 3 hari ke depan Dan Risknya Kalau nekat beli harga sekarang Risknya 4% Lumayan dalam Tapi rewardnya minimal Lebih besar 5,8% Dan Agustus Kalau bulis Mudah-mudahan Kalau bulis Rp5.500 Rp5.600 Sangat mungkin BBRI Jadi ada potensi upset 13-16% Untuk BBRI Itu aja Lanjut Ada BBCA Yang ditutup Di harga Rp10.250 Terkoreksi 0,72% Langsung saja Keterikanya BBCA Akhirnya BBCA Hari ini All time high Ya selamat Bagi Bapak Ibu Yang masih hot Kalau yang punya Dari harga Rp9.200 Routing profitnya Berapa tuh 10% Lumayan ya Dikasih Sebulan Kapan lagi BBCA Ngasih Sebulan Profit 10% Yang biasanya Rata-rata Setahun itu Kalau Bapak Ibu Jadi investor Itu rata-rata 20% Nah ini dikasih Sebulan 10% Mantap kan Itu Senangnya Kalau trading Trading tuh Resikonya juga besar Tetap ya Setiap Strategi itu Pasti ada Kelebihan Kekurangannya Untuk BBCA Tetap Bertahan Di atas 10.200 Atau Offset sedikit 10.100 Kalaupun Ke 9.900 Tuh Nggak jebol Bisa jadi Juga Misalnya ISG Nya Memang Nggak Kuat Naik Dan Sideways BBCA Itu palingan 9.800 Tapi Itu pun Terlalu Dalam Kalau turun Ke 9.800 6% Ya Dia turun Dalam 5% Terlalu Dalam Kalau saya lihat Ya paling 10.100 10.000 Itu Dan Sideways Ya Itu aja Untuk BBCA Saat ini Kalau saya Lihat ini WNC Nggak ideal Beli sekarang Potensi Upsetnya pendek Risikonya Lebih besar Itu Untuk BBCA Lanjut Ada BBTN Yang ditutup Daga 1.310 Sama harga Penutupan Hari sebelumnya Langsung Saja ke BBTN Ini Harus Ribbon Besok Mudah-mudahan Bertahan Hari ini Candlenya Doji Atau apa Ini Iya Doji Inside Bar Jadi Besok Ribbon Harus Ribbon Besok Kita Lihat Untuk Besok Untuk BBTN Kalau Besok Dia Ribbon Aja Udah Menarik Kalau Mau Beli Saat Ijo Besok Untuk BBTN Pokoknya Kalau Mau beli Sekarang Pertimbangkan Kalau Mau pakai Stop Post Di 1.270 Atau Di Hot Sampai 1200 Silahkan Juga Gada Salah Tapi Kalau Mau Bagus Memang BBTN 2 hari Kedepan Di Juli Harus Bertahan Di Atas 1300 Kalau Bisa Besok Dan Lusa Ribbon Kalau Mau Bagus Untuk BBTN Lanjut Ada BDMN Yang Ditutup Di Harga 2570 Menguat 0,39% Langsung Saya Ketan BDMN Waduh Gawat BDMN Kenapa Walaupun Dia Membentuk Higher Higher Bagus Memang Cuman Sellernya Juga Masih Kuat Dia Membentuk Ekor Butuh Rabu Kalau Dia Di Atas 2600 Aman Kita Lihat Dulu Saya Lebih Waduh Untuk BDMN Saat Ini Lanjut Ada Arto Yang Ditutup Terkoreksi 3,11% Harga 2490 Langsung Saja Ketan Ketan Arto Gak Masalah Set Biasa Ini Mungkinan Besar Dia Nge Best Untuk Naik Pokoknya Kalau Bapak Ibu Ada Kbeli Pakai Supportnya Bisa 2400 Atau Tengah 2400 Itu Bisa Harapan Saya Memang Gak Jebol 2400 Saat Ini Untuk Arto Bukan 2400 Ya 2400 Kita Lihat Besok Kalau Ijo Menarik Juga Arto Arto Kalau Dia Bisa Tembus 2500 Dua Hari Kedepan Menarik Ada Potensi 3000 Di Agustus Kita Lihat Kalau Saya Lihat Ini Pandangannya Arto Nge Best Untuk Naik Itu Untuk Arto Lanjut Ada BTPS Yang 75% Langsung Saya Ketika BTPS Mantul Dari 1100 Aman Gak Sepertinya Aman Ya Udah Ini Berpotensi Swing Low Dan Dia Membentuk Bola Important Enel Solder Tinggal Tunggu Tembus 1200 Kalau Dua Hari Kedepan Tembus 1200 Menarik Untuk Di Agustus Sinyal 1300 1400 Ada Peluang Menguat Ke Atas Kenapa Karena Bapak Ibu Perhatikan Gambarannya Ternyata Perkiran Saya Dia Mantul Dari 1200 Ternyata Mantulnya Tern Line Down Ternnya Ini Ya Berapa Sekali Udah Dia Retest Dan Mantul Ya Ini Konfirmasinya Neckline Atasnya Ini 1200 Kalau Tembus Tiga Hari Atau Dua Hari Kedepan Dah Sinyal Uptrend Di Agustus Untuk BTPS Disclaimer Dianalisa Kembali Seperti Itu Lanjut Ada NISP Yang Ditutup Di Harga 1295 Terkoreksi 1,19% Langsung Saja Keteknik NISP Aman Sideways Aman Di Atas 1280 Boleh Masih Bapak Ibu Hold Kesempatan Sekarang Kalau Mau Beli Dan Yakin Kalau Insting Nih Ada Potensi Sideways Untuk Reboot Ya Pokoknya NISP Kalau Sampai Jebol 1270 Ya Siap Tanda Tanda Lemah Itu NISP Lanjut Ada BNGA Yang Ditutup 1785 Menguat 0,56% Langsung Saja Keteknik BNGA Harus Ribbon Gak Ada Cerita Gak Ribbon Kalau Besok Balik Arah Jebol 1760 Koreksi Aja 2,5% Besok Lemah Kalau Kondisi Sekarang Besok Harus Ribbon Harus Bertahan Kalau Mau Bagus Tembus 1820 Agustus Misalnya 2 hari Kedepan Tembus 1820 Agustus 1900 Bahkan Mungkin Bisa Nutup Gap Dividend Di 2000 Untuk BNGA Itu Aja Lanjut Sam Terakhir Ada Breeze Yang Ditutup Degat 2480 Menguat 0,81% Langsung Saja Ketiknya Breeze Harus Ribbon Gak Boleh Ribbon Risk Nya Juga Kecil Untuk Breeze Selama Di Atas 2400 Aman Kemarin Hari Kamis Dia Ngasih 2400 Lownya Di 2390 Kalau Bap Bada Beli Buyback Sekarang Sudah Protting Popit 3% Kemana Arahnya Tetap Ke Atas Target Saya 2800 Catatannya 3 hari Kedepan Atau 2 hari Kedepan Juli Sudah Di Atas 2500 Sangat Mungkin 2800 Bahkan 3000 Di Agustus Catatannya 2 hari Kedepan Sampai Lusa Rabu Tutupan Bulan Sudah Bergerak Di Atas 2500 Itu Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Burnet Trader Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Subcrate Dan Nyalakan Noting Notifikasi Ada Kritik Saran Atau Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Tarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Taruh Cuan